jika kita membeli entres melalui online sering sekali kedatangannya terlambat ya sampai seminggu kadang-kadang kan kadang sampai dua minggu karena mungkin ada keterlambatan ya dari jasa ekspedisi tapi sebenarnya bukan karena lamanya ya kalau misalnya dalam waktu dua minggu atau tiga minggu menurut kita juga gak ada masalah dengan catatan penyimpanan ataupun packing pengemasan dari entres itu bagus ya nah ini contohnya yang kemarin kita ambil seminggu kemarin ya ini udah tepatnya hari ini tanggal 9 ya pas satu minggu pas satu minggu tujuh hari dan disini kita lihat masih segar ya oke kita coba yang ini dulu disini kulitnya lumayan tebal sih jadi udah menurut kita udah cukup bagus karena entres itu kecil tadi buat aja seperti garis disini ya dari ujung sampai ke bawah baru di atasnya nah kita congkel ini salah satu cara ya teman-teman bisa juga dari atas tapi kita takutnya tadi mengering di atas ya belum putus oke seperti ini baru sama disini juga kita buat nah jadi sekitar 5.3 sampai 5 cm ya oke jadi disini kita coba yang kemarin ya yang sudah kita simpan di dalam plastik ya sekarang agak kecil nah ini dia jadi ini kita coba diatur posisinya seperti apa yang bagus jadi tetap kita bikin bentuknya V tapi V nya sebelah lebih panjang oke jadi bentuknya seperti ini ya kita celup lagi nah kita posisikan disini kita pastikan disini nempel ya kalau misalnya tidak nempel berarti ada penghalang disini atau ada ganjalnya bisa kita krok tapi bekas krokanya jangan sampai masuk ke dalam ya atau kulit-kulitnya takutnya nanti jadi penghalang untuk tumbuhnya yang tres kita oke jadi ini nah ini udah duduk dia di dalam seperti ini baru kita ambil lagi yang nah yang kecil kita ikat seperti ini nanti oke jadi kita ikat satu sama satu bagusnya memang pakai tali untuk mengirit ya kebetulan kita lagi gak bawa oke kita pastikan dia terikat kencang oke tinggal kita tutup dengan plastik PE di posisi persambungannya ya agar tidak terlalu mudah kering tidak usah semua yang penting dia agak tertutup di atas ya nah seperti ini nah jadi dia tertutup baru kita tutup dengan plastik ini untuk mengurangi penempatan ya karena posisinya mulai memasuki sepertinya memasuki mesin kemarau jadi kita ikat aja ya ke bawah kita kasih ruang tapi tidak melewati bekas penempelannya tadi oke selesai selesai tiga ditambah ini kemarin nah seperti itu teman-teman mudah ya nah ini sebelah sini kendil 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 mentega madu ya ini kita lihat lagi nanti perkembangannya seperti apa di dua minggu pertama atau seminggu pertama kalau misalnya ini tetap lanjut pertumbuhan tunasnya pucuknya berarti jadi kalau tidak dia biasanya menghitam atau menguning dulu baru kalau misalnya itu terjadi masih ada kesempatan kita mau melakukan penempelan ulang ataukah kita tunggu tunas ya jadi sebenarnya jadi sebenarnya tidak ada kata gagal dalam proses penempelan topworking alpukat ya jadi ini nanti kita pastikan kalau misalnya dia tidak tumbuh pasti akan ada tunas yang baru yang muncul ya diantara itu jadi kita pilih yang paling bagus kita lakukan lagi sambung pucuk di tunas seperti itu ya teman-teman jadi selalu ada jalan selalu ada kesempatan berikutnya jadi jangan putus asa ini contohnya kita sudah lakukan topworking yang masih dewasa kemarin baru kita lakukan beberapa kali penempelan gagal ya ini pun bekasnya nih baru kita tunggu lagi ini terlalu besar karena kemarin kita ada kesibukan jadi gak sempat lagi ternyata sudah besar ya kita buat lagi seperti ini oke kita lanjut untuk 2 batang lagi posisinya 3 batang juga oke nah ini kita coba untuk melakukan penempelan mentega madu semua ya nanti disana peluang dan ini mentega madu jadi karena ini tadi tidak rata kita upayakan di bawah agar tidak ada pengeringan ya agar tidak mudah terjadi pengeringan di batangnya dan posisi cabangnya ke arah sini selamat menikmati oke ini juga kita buat mentega madu super wah ini yang ada cukup besar ini licin nih karena ada jarak ya disini seperti ini di atas kita ratakan sedikit oke seperti ini dia kayaknya udah bisa nih oke yang kita ikat di atas dulu yang bagusnya tadi menggunakan tali plastik ya teman-teman cuma tadi kita tidak bawa kita pikir masih ada stok kita persiapan kita ternyata habis ini karena licin jadi cukup banyak kita perlu talinya ini kita ikat dari atas lepas dulu dia jangan lepas dia jangan lepas oke oke ini kita tutup lagi karena ada renggang disini nanti takungnya cepat kering oke kita penutup penutupannya dari bawah karena kalau misalnya kita nanti buka plastiknya ada hujan dia tidak langsung masuk ya dari dia kebawah seperti ini dia jatuh hanya melewati plastiknya saja oke cukup soalnya bisa tidak diikat juga tidak masalah karena plastik ini sebenarnya ada lem oke sip oke sip selesai kita lanjut lagi kita coba yang disana itu dengan ruang kalau ini mentega madu super ya tiga-tiganya sana tadi campuran yang disana berikutnya kita coba peluang semua jadi ini posisinya ya di dalam oke untuk ini mungkin kita coba dua dua ya ini mungkin kendil tadi bagus ini panjang panjang oke mungkin bisa sekali tidak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton